Intro Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja Pimpin upacara serah terima jabatan Kasat Itelkam, Kasat Restarkoba, Kasat Binmas, Kasat Lantas, dan Kapolsek Tambang Kapolres Pembesaran Kampar agar seluruh Kasat dan Kapolsek yang baru dapat memaksimalkan kinerjanya Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan adalah Kasat Itelkam Dari AKP Asil Syahputra kepada AKP John Wolgang Hasahatan Martondang Selanjutnya Kasat Restarkoba dari AKP Aprinaldi kepada AKP Era Maifo Serta Kasat Binmas dari AKP Era Maifo kepada AKP Marupa Sibarani Dilanjutkan Kasat Lantas dari AKP Viola Dwi Anggreni kepada AKP Vino Lestari Sedangkan Kapolsek Tambang dari AKP Marupa Sibarani kepada AKP Asril Syahputra Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja dalam amanatnya menyampaikan Bahwa serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan hal biasa Kapolres juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat yang lama Atas dedikasi dan loyalitasnya dalam melaksanakan tugas Perkasihan kepemimpinan diarokkan akan mampu menciptakan semangat Dan suasana baru dalam lingkungan organisasi Sehingga akan muncul gagasan, inovasi serta kreativitas baru Dan kemampuan dan segar Sehingga akan mampu meningkatkan kinerja prestasi dan penampilan Yang semakin baik dari waktu ke waktu Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kita semua Untuk memaham bahwa jabatan dan kewenangan yang kita terima Sekali lagi adalah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT Kapolres berpesan agar seluruh kasat dan kapolsek yang baru dapat memaksimalkan kinerjanya Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!